selamat menikmati berpacaran buat kalian yang berpacaran buat yang jomblo jangan sukanya melamun saja malam ini kita akan jalan-jalan lagi jalan-jalan dimana kita tabrak ini babang grab ngelaksan-ngelaksan dia wow 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 saya noleh noleh nunggang gondak ini fokus jadi saya itu kalian gak suka ya sama orang yang naik motor suka tolah toleh gitu ngapain gitu loh kalau mau berhenti ya berhenti aja gak usah tolah toleh gitu jadi gak kasihan belakangnya belakangnya kan jadi bingung gitu loh tolah toleh itu mau kemana ntar tau-tau sen kiri kita padahal udah masuk kiri dia kan di tengah habis itu kalau terjadi crash yang diselakkan yang nabrak karena alasannya aku kan sudah ngesen mas matamu picok sepion gak dipakai kali ya oke jadi malam ini itu saya punya sebuah keresahan yang ingin saya ceritakan kepada kalian semua karena apa karena hmm pokoknya banyak banget isu-isu Indonesia itu sangat nganu ya seneng banget kalau sudah bahas isu menurutku kalau ada isu-isu itu aduh apalagi isu politik sekarang itu yang kemarin sempat saya juga agak takut ya dalam artian takut karena isunya sangat santer sekali isu apa itu isu tentang resesi aduh sekarang sejatinya orang itu sebenarnya tau gak sih apa itu resesi yang bikin berita juga tau gak sih resesi itu apa pokoknya saya juga gak tau sih sebenarnya yang dimaksud resesi itu apa aduh pada-pada orang ngerti pada-pada takone ayo mes takon bareng siapa sih ngerti intinya kalau saya pribadi gak begitu nganu ya tidak begitu menghiraukan isu seperti itu karena kenyataannya di kota saya Wonosobo itu kan sering banget ya kalau di berita ada isu ini isu itu sebenarnya alhamdulillah ya di kota kecil saya di kota tercinta ini yang kayak gitu yang kayak gitu kayak gitu sebenarnya gak begitu ngaruh lah bener gak begitu ngaruh karena ya itu kan mungkin di atas-atas sana ya itu konsumsi orang-orang yang sudah ya mainannya di atas sono lah bukan kelas bawah kayak kami-kami ini yang di kota kecil gitu contohnya kalau apa kalau ngomongin corona nih kembali lagi ya kembali lagi kita ngomongin corona corona itu di kota lain mungkin sangat berdampak kalau di Wonosobo sih dampaknya cuma satu gak boleh ketemu sama orang lain sama gak boleh salaman sama orang lain itu yang saya rasakan sebenarnya tapi kalau orang-orang yang nganu wong-wong wong-wong sing pada mikir esok bakal kayak ngapa pada berpikir takut besok gak bisa makan wah itu orang-orang menurutku orang-orang yang selaka karena apa karena ngapain mikir besok besok sama sekarang itu bedanya apa cuma ganti hari aja yang kita hadapi ya masih sama iya enggak pada kenyataannya kan kayak gitu sing-siki macul yang esok macul maning si saiki pacaran esok pacaran pening si saiki sekolah yang esok rei ini orang yang bolos kan gitu walauis ini kok lama-lama bacotannya kalau orang itu gak jelas wow 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 dingin Ya memang Monosobo kok tadi ingin sih Wala itu mobil Kok disini sekarang ada Pak Oga ya Kemarin-kemarin belum Belum ada yang ngatur lalu lintas Kayak gitu Ini mobil kok gedenya Mobil pengangkut rokok mungkin Karena tulisannya Adik jarum super Wah Mau keluar apa mau kemana Gak jelas lu ah Wah lah Sem Asem Ini Lihat nih Ini jalan kampung Dalannya orang deso Tapi aspalnya halus Asik buat riding Pena Oh jangan kenceng-kenceng Nanti bisa ditimpukin sama orang disini Kalau lari kenceng-kenceng Karena kenal potnya bacot banget Wah 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 selamat menikmati ini beneran belok gak apa cuma ngesen doang anjir anjir beneran kan cuma pasang sen kanan doang tapi gak belok untungnya tadi dia gak masuk kiri loh suka heran kalau di jalan ada aja gitu loh orang-orang yang kayak gitu maksudnya tuh apa namanya naik motor itu juga harus memperhatikan sama pengendara lain gitu loh ingat kalau di jalan itu kita gak sendiri minat minat selamat menikmati